Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Harapan kami, mudah-mudahan teman-teman semua Selalu dalam keadaan sehat Di bawah lindungan dan ridos dari Allah SWT Baik, teman-teman, sahabatku semua Sementara ini saya sedang berada di lokasi persawahan Kelompok Tani Bangkit, Tak Bin Jai Teman-teman, desa Taman Nyiling, Kecamatan Barombong Kaum Pateng Gua, Sulawesi Selatan Jadi saya berada di sini dalam rangka persiapan lahan Untuk memasuki musim tanam berikutnya Yaitu musim tanam gadu, teman-teman Terlihat di belakang saya Ini adalah pesemainan Pesemainan paritas Mikongga, yang sudah berumur kurang lebih 10 hari Teman-teman, ada dua petak Jadi ini ketua kelompok punya pesemainan Dengan luas garapan kurang lebih 1 hektare Ini adalah ketua kelompoknya Sementara memantau juga disana Beliau adalah ketua kelompok Bangkit, Tak Bin Jai Desa Taman Nyiling, teman-teman Sementara memantau bersama-sama dengan petugas pertanian Di lahan pesemainan Ini bapak adalah anggota Sementara melakukan Apa namanya? Mingkum diring, Pak Dik Persiapan lahan Merapikan pematang-pematang sawah Dari rumput-rumput yang selama ini Sangat subur setelah penanaman padi musim rendengan Jadi ini dibersihkan Kemudian ditumpuk di atas pematang Dan selanjutnya dilakukan pengumposan Teman-teman Sesuai dengan anjuran dari petugas pertanian Teman-teman petugas pertanian Untuk melakukan pengumposan di pematang-pematang sawah Jadi sisa-sisa padi yang lalu Sebaiknya dibabat Kemudian ditumpuk Dan diberikan bioaktifator Itu yang seharusnya dilakukan Untuk menjaga kelestarian lingkungan Melakukan pertanian ramah lingkungan Dan Apa namanya? Menjaga Mikro-mikro organisme yang ada di dalam lahan ini Untuk tetap berkembang dengan subur Sehingga kesuburan tanah bisa terjaga dengan baik Oke teman-teman Ini adalah kondisi pertanaman Lahan kelompok tanitabinjai Bangkitabinjai Yang sementara sudah banyak juga yang beralih fungsi Namun mereka tetap giat untuk melakukan budidaya Oke teman-teman Beginilah kondisinya Jadi disini adalah lokasi perbatasan Kota Madia Ujung Pandang Kota Madia Makassar Yang dihubungkan dengan jembatan Barombong Untuk bisa masuk ke pantai Losari Ini nampak kelihatan adalah salah satu Pondok pesantren Pusat Pendidikan Al-Quran Yang baru kurang lebih 5 tahun beroperasi di Desa Taman Nyelek ini Baik teman-teman Ini adalah bahan organik yang sangat bagus untuk dijadikan kompos Sebelum penanaman berikutnya Sebaiknya ini dilakukan pengomposan di tempat-tempat tertentu di sekitar sawah Dengan demikian kita bisa melakukan pertanian organik Padi organik disini teman-teman Jadi ini biasanya dibakar oleh petani yang tidak mengerti tentang pertanian organik Namun pada kesempatan ini kami menyarankan untuk mengumpulkan Sisa-sisa jerami ini Untuk bisa dijadikan kompos Hanya dengan sedikit memberikan polesan dengan pemberian bioaktifator teman-teman atau mol buatan sendiri Sehingga ini bisa berguna Bisa memberikan kesuburan dan porositas pada tanah-tanah lahan yang akan ditanami padi ini Oke teman-teman demikian sekilas informasi terkait dengan keberadaan kelompok tani Bangkitab Binjai di Desa Taman Nyeleng, Kabupaten Goa Sulsel ini yang pengamatan kami beliau ketuanya adalah sangat aktif melakukan budidaya Terutama budidaya padi teman-teman Kali ini mereka sudah mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah berupa bantuan benih Varitas unggul yang nantinya akan ditanam pada musim tanam gadu ini teman-teman Oke demikian teman-teman sekedar informasi Teman-teman sahabatku dimanapun teman-teman berada Demikian yang bisa kami sampaikan dari lokasi Hemparan persawahan binaan kelompok tani Bangkitab Binjai Beliau adalah ketua kelompoknya yang begitu aktif di lapangan membina anggota-anggota kelompok taninya Oke teman-teman sebelum saya akhiri Jangan lupa di like, komen, subscribe, serta tekan tombol lonceng Untuk tidak ketinggalan dengan konten-konten pelorakwata selanjutnya Oke akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!